Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Abdul Ahud Shannon Dan kita berdoa mudah-mudahan kita senang biasa dalam lindungan Allah SWT Dan juga semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Dan semangat terus Karena di tahun 2020 sisa 2 hari lagi Selamat tahun baru 2021 Mudah-mudahan di tahun baru 2021 kita lebih baik lagi Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi Pada kesempatan ini saya membagikan tentang Sinopsis sikatan cinta yang akan tampil pada malam hari ini Rabu 30 Desember 2020 Sinopsis sikatan cinta Rabu 30 Desember 2020 Meskipun tidak dinafkai batin Andin tetap setia ke Al Yang telah ditulis oleh Hendra Karunia 29 Desember 2020 Pukul 22.24 WIB Dibagikan berita Sinetron ikatan cinta malam ini semakin seru untuk diikuti Bapak Surya murka ke Aldebaran karena tidak menafkai batin ke Andin Di sinetron drama romantis sikatan cinta hadir di R.J.T.I.C. Tiap hari pukul 19.30 WIB Sinetron ikatan cinta yang tayang di R.J.T.I.C. Tiap hari pukul 19.30 WIB Diperankan oleh Arya Saloka sebagai Aldebaran Ramanda Manupo sebagai Andin Lensa Kisara sebagai Elsa Stefan Sanders sebagai Nino Surya Saputra Dan masih banyak lagi Bapak Surya sedih setelah mengetahui Andin tidak dinafkai batin oleh Aldebaran Setelah ditanya Bapak Surya Andin langsung menangis terseduh-seduh Hal tersebut terjadi setelah Bapak Surya mengetahui dan mendengar pengakuan langsung dari Aldebaran Sebelumnya Bapak Surya yang tak sengaja membaca isi surat perjanjian pernikahan Aldebaran dan Andin sangat terpukul Kemudian Bapak Surya langsung mendatang sendirian Aldebaran di kantornya Sambil menahan amarah Bapak Surya bertanya tentang keberadaan surat tersebut pada Aldebaran yang tampak tegang Aldebaran pun mengakui bahwa itu adalah surat perjanjian pernikahan Aldebaran dan Andin Yang hanya bisa bertahan selama 6 bulan jika Andin tidak bisa membuat hal jatuh cinta Akhirnya Aldebaran mengaku pada Bapak Surya bahwa dia menikahi Andin karena ingin mendapatkan hak asur Rena yang menghisaratkan Dan harus sepasang suami istri Saat mengetahui pengakuan Aldebaran Bapak Surya sangat terpukul dan tidak menyangka Andin selama ini menikah dengan Aldebaran tanpa ada rasa cinta Kemudian Bapak Surya menemui Andin di sekolahan Rena dan melanjutkan pembicaraan di sebuah kapi Saat di sekolah Bapak Surya menanyakan Andin dengan sentuhan seorang ayah Selain itu Andin juga mengetahui mengakui tentang kebenaran surat tersebut Dan pernikahannya adalah Aldebaran yang ingin mendapatkan hak asur Rena Akhirnya Bapak Surya bertanya apakah Aldebaran juga tidak memberikan nafkah batin Andin hanya bisa menangis sejadi-jadinya Tak kuasa menjawab dengan kata-kata Andin hanya bisa menumpahkan air matanya Dan Bapak Surya pun bilang kalau Andin tidak menjawab berarti apa yang ditanyakan adalah benar Pada akhirnya perasaan Bapak Surya tersentuh saat Andin berucap Akan mempertahankan dan telah mencintai Aldebaran Aldebaran yang menyaksikan serta mendengar apa yang Andin katakan hanya bisa menghela nafas Serasa tidak mempercayainya Aldebaran juga heran hati Andin terbuat dari apa Karena dengan ikhlas mencintainya Padahal sudah diperlakukan layaknya bukan sebagai seorang istri Saksikan episode berikutnya sinetron ikatan cinta RGTI setiap hari pukul 19.30 WIB Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan sinetron ikatan cinta di RGTI setiap hari pukul 19.30 WIB Selamat menyaksikan para penggemar sinetron ikatan cinta Dan selamat menjelang tahun baru Semoga kita lebih baik lagi Itu yang bisa saya bagikan Kurang lebihnya mohon maaf Saya akhiri Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh